Intro Bunda gak mau nyerah Bunda mau coba sekali lagi sama bisa Intro Tan, Bunda lagi gak mau ngangon kerbo nih Tapi mau karapan kerbo Di Desa Jontang Kabupaten Sumbawa Yuk ikuti Bunda yuk Hmm Bunda salah tuh Bukan karapan Tapi ini barapan kerbo Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Sumbawa Ketika mulai memasuki musim tanam Jadi mereka akan melakukan barapan kerbo Di sawah yang telah tergenangi air sebagai arenanya Alhasil larilah tradisi barapan kerbo ini nih Selain untuk mempersiapkan sawahnya Tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat sekitar Gak cuma itu teman Kegiatan ini juga menjadi bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat Sumbawa Kepada sang pencipta Dan berharap hasil panahnya nanti bagus Belum barapan ke bodi mulai Kita harus pasang saka sebagai tanda finish Dan semua yang akan menang harus mengenai saka ini Setelah pemasangan saka Waktunya kita bawa kerbau untuk masuk ke dalam lintasan Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan arena barapan kepada kerbau Sebelum memulai barapan Kita pasang dulu noga dan karengnya teman Noga dan kareng ini Ternyata dibuat dengan menggunakan kayu khusus Agar mampu menahan berat beban si joki tuh Kayu ini diambil dari dalam hutan Dan dipercaya memiliki kekuatan dan kelenturan Sehingga pas digunakan untuk barapan Gak heran Kalau harga sepasang noga dan kareng ini Mencapai jutaan rupiah teman Sepertinya semua sudah siap Sekarang Ayo kita mulai barapan kebonya Wah Seru banget ya teman Melihat keahlian para joki memancu kerbaunya di sawah berlumpur ini Rasa-rasanya Mereka gak kalah hebat tuh sama joki balapan motor di sirkuit Oh iya teman Kalau untuk lomba Panjang lintasan harus 100 meter Setiap peserta akan memacu kerbaunya satu persatu Tidak seperti balapan pada umumnya ya Jadi gak ada tuh yang namanya salip-penyalip Yang ada Hanya siapa cepat dan tepat mengenai Saka Dialah pemenangnya Soalnya mengendalikan kerbau ini kan gak mudah ya Kalau langsung dua atau tiga pemain sekaligus Nanti dikhawatirkan akan terjadi tabrakan sesama peserta tuh Lihat aja teman Meskipun arenanya luas Tapi kalau kerbaunya tidak bisa dikendalikan dengan baik Ya mereka bisa saja lari sampai keluar lintasan Hati-hati ya peman Jangan sampai kalian terinjak kerbau-kerbau itu Bahaya Kalau dari pengamatan Otan Kerbau-kerbau ini berlari sangat kencak teman Dengan panjang lintasan 70 meter Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 9 detik Untuk sampai ke garis finish Hampir saja mereka mengalahkan rekor pelari tercepat di dunia Usain Bolt Yang membutuhkan waktu 9 detik Untuk menempuh jarak 100 meter Kalian luar biasa sob Wah ternyata tidak semudah yang Otan bayangkan ya Setelah Otan amati dari tadi Ternyata peserta yang dapat mengenai panjang saka jumlahnya bisa dihitung jari Otan bunda kita mau coba naik nih Pengalaman pertama naik kerbau Gimana rasanya nanti coba Ya Eh bunda jangan main-main ya Itu berbahaya Apalagi bunda kan baru pertama kali coba ikut barapan Nanti kalau jatuh gimana Otan kan jadi khawatir Tapi kalau ini sudah menjadi keputusan bunda Apa boleh buat Otan akan dukung bunda 100% Pegang tiang kendalinya yang kuat ya bunda Jangan lupa kuatkan kaki-kakinya Untuk berdiri tegak di atas kareng saja dibutuhkan keterampilan dan juga keseimbangan agar kita tidak mudah terjadi Tan Bunda gak mau nyerah Bunda mau coba sekali lagi sama bisa Waduh Bunda yakin masih mau ikut barapan kebu Masih kuat bunda Duh Memang ya Bunda ini emak-emak setrong Susah Tan Bisa Tan Tapi seru Tan Sekarang bunda udah lah udah bolak-balik capek Mau tantangin reporternya sama kameramen yang coba Seru senyoba Kira-kira diantara mereka ada yang berhasil gak ya Atau bakalan terjatuh juga seperti bunda Mari kita lihat Bagi masyarakat Sumbawa Barapan kebu menjadi simbol kebanggaan tersendiri Walaupun nilai hadiahnya tidak besar Tapi kalau bisa memenanginya memberikan nilai gengsi pada pemiliknya Meskipun tradisi barapan kebu hanya ada di Sumbawa Tapi ternyata masyarakat di sana biasa mengambil kerbaunya dari daerah Bima tuh Kerbau yang berasal dari Bima Tepatnya Dorocanga Memiliki kebiasaan makan di gunung dan minum di laut Kebiasaan seperti inilah yang membuat ototubu mereka sangat kuat Semoga saja tradisi ini bisa terus lestari ya teman Supaya anak cucu kita bisa menikmatinya juga Terima kasih telah menonton!